Pada tahun 2023 ini, pendapatan asli daerah Kabupaten Kota Waringin Timur ditarget sebesar 411 miliar rupiah. PAD tersebut terdiri dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dari lain-lain PAD yang syah. Dari target tersebut, PAD Kota Waringin Timur pertanggal 15 November sudah tercapai 310 miliar rupiah atau sekitar 75,57 persen. Sementara itu, untuk pajak daerah secara keseluruhan yang terdiri dari PAD, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang syah tercapai 1,6 triliun rupiah atau sebesar 78,68 persen dari target 2 triliun rupiah lebih. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Waringin Timur, Ramadhan Syah mengatakan, pihaknya optimis dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun 2023. Target PAD maupun pendapatan daerah secara umum bisa tercapai. Untuk pendapatan daerah, target akan bisa tercapai dengan masuknya dana transfer dari pemerintah provinsi pada Desember mendatang. Sedangkan capaian target PAD akan ditambah dengan masuknya pendapatan dari Badan Usaha milik daerah serta Rumah Sakit Umum Daerah. PAD itu target kita 411,509 miliar lebih yang terdiri dari pajak daerah, repsi daerah dan hasil pengolah yang dipisahkan. Realisasi sampai dengan saat ini 75,57 persen. Untuk pendapatan keseluruhan yaitu 78,68 persen. Ini angka hari ini terakhir yaitu angka pada tanggal 15 November. Tentunya ini kami juga sangat berusaha. Biasanya itu para khususnya dana transfer biasanya itu di akhir pertengahan Desember biasanya ada transfer dari pusat maupun pusat maupun provinsi yang bisa memenuhi target pelanjang kita. Untuk memenuhi capaian target pendapatan. Nah sementara untuk di PAD sendiri tentunya PAD ini kan ada belut termasuk rumah sakit yang sudah mencapai realisasi untuk belut ini. Karena ini masuk bagian dari PAD ini sudah 84,72 persen. Ya insya Allah target ini ya harapan kami bisa tercapai. Ramadhan Shah juga mengimbau agar para wajib pajak yang belum membayarkan pajak daerahnya untuk bisa segera membayarkannya. Sehingga kewajiban untuk membayar pajak tersebut tidak menjadi piutang pada kewajiban pembayaran pajak di tahun berikutnya.